Indonesia Indra Sapri memiliki kenangan manis ketika melatih timnas Indonesia U19 di Piala Asia U19 2018 Seperti diketahui Garuda Muda sukses lolos ke Pasegugur ASEAN GAME 2023 Meski tampil dengan kurang memuaskan selama Pasegur Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys Menjelang laga pertemuan di antara Indonesia U24 dengan Uzbekistan U24 ini Jadi apa yang potensi peluang untuk Indonesia mengalahkan Uzbekistan Jadi laga antara timnas Indonesia U24 kontra Uzbekistan akan digelar di Seng Cheng Sport Center Stadion Hangzhou China pada Kamis 28 September Menariknya disini guys ini akan menjadi pertemuan pertama timnas Indonesia U24 kontra Uzbekistan Di ASEAN GAME sini ya Nah sebelumnya kedua tim ini belum pernah bertemu pada ajang ASEAN GAME U24 ini Jadi ini pertama kali Jadi timnas Indonesia senior itu pernah ketemu dengan Uzbekistan Dua kali bertemu dengan Uzbekistan di ajang resmi Itu terjadi ketika kualifikasi Piala Dunia 1998 Kemudian peluangan keduanya tergabung di grup 5 kualifikasi Piala Dunia di zona Asia itu Juga di grup tersebut adanya Uzbekistan juga Selain daripada tim Kemboja Jadi dari dua pertandingan menghadapi Uzbekistan pada ajang tersebut Timnas Indonesia hanya mampu meraih sekali hasil imbang Sekali lagi kalah Jadi itu kategori untuk timnas senior Bagi kategori timnas U20 pula Timnas Indonesia pernah ketemu dengan Uzbekistan Itu berlangsung di Piala Asia U20 2023 baru-baru ini guys Jadi berlangsung pada Mac Maret yang lepas ya Saat itu Uzbekistan memang menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20 2023 Timnas Indonesia U20 saat itu mampu menunjukkan pelawanan yang sengit juga dengan Uzbekistan Tetapi ketika itu tim Asuhan Sinteyong bermain melawan Uzbekistan dengan keputusan kosong-kosong Seri guys Itu U20 ya Jadi tim Garuda Muda itu gagal lolos ke bawah grup pada saat itu Dan harus puas menempati posisi ketiga di grup A Waktu timnas U20 itu dibawa kendalian Asuhan Sinteyong Jadi pada kali ini U24 dibawa kendalian Asuhan Indra Sapri pula Dan dengan kedatangan Ramadan Sananta menguatkan lagi persiapan timnas Indonesia U24 ini Bagaimana kejalan ceritanya pada esok hari Jadi kita semak sedikit guys Di channel dalam video pada kali ini saya reaksi daripada channel Kilas Bola Jadi kepada yang ketemu juga channel ini kalian boleh subscribe, like, share dan komen juga Yuk guys kita semak dulu video ini Sebelum saya memberi ulasan rumusan terakhir di akhir video nanti Yuk kita semak video ini Sinteyong sebut misi utama timnas bukan juara Piala Asia Lalu apa? Modal bagus Indra Sapri untuk laga timnas Indonesia versus Ujbekistan di babak 16 besar Namun sebelum kita bahas videonya langkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini Agar kalian gak ketinggalan informasi melalui seputar timnas Indonesia setiap bulan Sinteyong sebut misi utama timnas Indonesia bukan juara Piala Asia Sinteyong sebut misi utama timnas Indonesia bukan juara Piala Asia Lalu apa? Oke ini guys Sinteyong menyebut misi utama timnas Indonesia bukan juara Piala Asia Juru taktik asal Korea Selatan itu punya mimpi membawa Garuda tembus Piala dunia Tangan dingin Sinteyong mencuri hati pencinta sepak bola tanah air Terbaru dirinya membawa timnas Indonesia U23 melaju keputaran final Piala Asia U23 2024 di Qatar Sebelumnya Sinteyong juga membawa sekuat Garuda senior lolos Piala Asia 2023 yang juga akan dihelat tahun 8 di Qatar Tidak Namun Sinteyong melaku belum puas dengan pencapaiannya sejauh ini Tujuan utamanya membawa timnas Indonesia unjuk gigi di Piala dunia Nah ini guys Ini dia punya target sebenar Untuk menjadikan timnas senior Indonesia itu lolos ke kualifikasi Piala dunia Ini sangat besar ini targetnya Nah bukan alang-alang ini Piala dunia 2026 Sekarang ini 2023 Jadi hanya ada 3 tahun untuk Sinteyong melakukan ini Dan pada 12 Oktober nanti Indonesia akan ketemu dengan Brunei Darussalam Sebelum timbal baliknya pada 19 Oktober Permain timbal balik itu untuk kualifikasi dalam grup nanti Dan kemudian barulah kualifikasi itu bermulanya dalam fasa grup untuk penyisian nanti Jadi disitu kita lihat bagaimana Sinteyong dapatkah beliau ini membawa timnas Indonesia untuk lolos ke babak seterusnya Itu kita kena nantikan guys Oke kita semak dulu lagi Bola selalu seperti itu tidak bisa instan Tidak bisa seperti itu harus step by step Makanya ada proses makanya saya akan satu per satu Tujuan terakhirnya kita lolos ke Piala dunia kata Sinteyong Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada ronde pertama babak kualifikasi Piala dunia 2026 Jika menang Asnawi Mangku Alam dan kolega akan mentas di ronde kedua Ronde kedua akan memakai sistem grup Jika mengalahkan Brunei Garuda akan masuk ke grup F yang diisi Irak, Vietnam, dan Filipina Modal bagus Indra Syafri untuk laga timnas Indonesia versus Uzbekistan di babak 13 besar Versus Uzbekistan Tengok di 16 babak besar ASEAN Games ini Jadi ini yang kita tumpukan dan fokus permainan pada esok Kamis Itu akan menentukan bagaimana Indonesia ini dapat terus melaju ke babak seterusnya Ataupun tersingkir Cuma saya ingin mereaksi, merespon sedikit terkait dengan Uzbekistan ini Uzbekistan ini sebuah pasukan yang memang hebat Sebab dia sudah juga pernah lolos ke Piala dunia dan di negara-negara Arab Uzbekistan ini antara tim yang terkuat juga sekali Dia baru-baru ini menganjurkan Piala dunia U20 ya Piala dunia U20 di Uzbekistan Jadi sudah tentu pemain-pemain pada U24 ini adalah pemain yang Piala dunia sebelum ini U20 itu dimasukkan dalam Uzbekistan punya U24 saat ini Jadi Indonesia perlu berhati-hati juga ya dengan Uzbekistan ini Oke guys kita lanjut Timnas Indonesia Indra Sapri memiliki kenangan manis ketika melatih timnas Indonesia U19 di Piala Asia U19 2018 Seperti diketahui Garuda muda sukses lolos ke Pasegugur ASEAN Games 2023 Meski tampil dengan kurang memuaskan selama Paseguru Mereka lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik Laga timnas Indonesia U24 menghadapi Uzbekistan U24 pada babak 16 besar ASEAN Games 2023 Laga itu akan digelar di Sancheang Sports Center Hongju pada Kamis 28 September 2023 mendatang Timnas Indonesia U24 tentu amat inferior ketimbang Uzbekistan Terlebih perjalanan kedua tim selama babak penyisihan grup berbeda 180 derajat Sekuad merah putih terseok-seok selama Paseguru dengan hanya mengantongi satu kemenangan dan menderita dua kekalahan Mereka pun lolos ke 16 besar lewat jalur peringkat tiga terbaik Sementara Uzbekistan tampil perkasa menyapu dua laga menghadapi Hongkong dengan kemenangan Namun Indra Sapri inggan merasa rendah di hadapan calon lawannya Indra Sapri mengklaim bahwa kemenangan dari Piala Asia U19 2018 merupakan modal tersendiri baginya Keberhasilan timnas Indonesia U19 menembus perempat final menjadi motivasi Indra Sapri Untuk memberi perlawanan kepada tim berjuluk White Wall Face tersebut Kesempatan dan pencapaian ke babak 16 besar akan kita jadikan motivasi lolos ke babak 8 besar Dan pencapaian 8 besar pernah kami dapat saat Piala Asia U19 tahun 2018 kata Indra Sapri Timnas Indonesia U19 asuan Indra Sapri memang tampil beringas di Piala Asia U19 2018 lalu Padahal tim berjuluk Garuda Nusantara kala itu berada di grup A yang amat sulit Saat itu timnas Indonesia U19 berada satu grup dengan Qatar, Uni Emirat Arab, dan Taiwan Pada babak grup timnas Indonesia U19 bahkan berhasil menumbangkan Uni Emirat Arab Berkat gol itu mengalui Tan Sulaiman Menang juga lawan babak unit besar timnas Indonesia U19 dikalahkan Jepang dengan dua gol tanpa balas Dua gol yang dicetak Suki Hagashi dan Mayesoro Taisei pun menghentikan langkah timnas Indonesia U19 Selaku tuan rumah di ajang tersebut Terima kasih 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 3 peringkat level ini lolos secara serentak ke Piala Asia, jadi ini pertama kali ya dilakukan di bawah kendalian asuhan Sinteyong, jadi betul lah apa yang dikatakan tajuk ini tadi ataupun judulnya Sinteyong itu, apa yang diinginkan sebenarnya oleh Sinteyong kalau dia tidak ingin menjadi juara Piala Asia ini lagi tinggi targetnya untuk lolos ke Piala Dunia 2026 jadi pelawanan nanti pada 12 Oktober menentang Brunei dan pada 19 Oktober juga menentang Brunei pelawanan timbal balik, itu mungkin mudah ya, kita melihat dari segi data di atas kertasnya, tetapi harus waspada, perlu fokus walaupun nampak di atas kertas itu sangat kita sudah menganggap bahwa Indonesia menang ke atas Brunei, tetapi perlu waspada dan juga fokus 200 persen, ini pelawanan, tidak semua pelawanan yang di atas kertas itu mudah, tetapi apabila berada di lapangan saat pelawanan itu sebenarnya juga sukar ya nah itu mengikut kepada mood keadaan dan juga situasi pada masa itu jadi, perlu stamina kekal, fokus dan juga konsisten di setiap pelawanan jadi, untuk piala ASEAN Games U24 ini esok Indonesia akan menentang Uzbekistan persediaan Indra Sapri apa yang perlu Ramadan Sananta sudah tiba dan bagaimana Ramadan Sananta bisa membantu Indonesia ini ketika menentang Uzbekistan ok, Uzbekistan adalah satu pasukan yang sangat hebat di bahagian timur ya di bahagian timur tengah ya timur tengah ataupun di bahagian negara-negara Arab menganjurkan piala dunia U20 baru-baru ini sudah tentu pemain-pemain piala dunia U20-nya kini berada dalam timnas U24 Uzbekistan ini jadi Indonesia tidak boleh melakukan sekecil-kecil kesilapan sama ada dari segi lini pertahanannya lini tengah dan juga penyerang itu kalau ada peluang yang terhidang di bagian penyerang itu harus disudahi dengan goal sama ada goal awal ataupun goal di pertengahan ataupun di babak pertama ataupun babak kedua yang penting goal perlu dihasilkan dengan walaupun dua tiga peluang yang terhidang jangan disiasiakan dan pertahanan Rizky Rido Haikal dan lain-lain perlu fokus 100% untuk mengekang penyerang-penyerang Uzbekistan yang kalau saya melihatnya sangat tinggi laju dan kecepatan mereka mengambil peluang di depan gawang itu harus dihentikan oleh pertahanan-pertahanan Indonesia nanti harus disekat dan press awal itu perlu dari segi teknikal pressing awal kepada pemain Uzbekistan itu sangat-sangat perlu jadi stamina pemain Indonesia perlu melebihi apa yang mereka telah lakukan ketika menentang kerja Kestan di peluang pertama itu mungkin double untuk peluang menentang Uzbekistan ini pula jadi kita mendoakan semoga Indra Sapri dapat melakukan yang terbaik pada esok hari ketika menentang Uzbekistan dan bagaimana pula menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini mungkin kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk berbagi info pula daripada kalian sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang majulah sepak bola untuk penggara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya